Saya adalah orang yang selalu sibuk dengan menghitung dosa-dosa saya. Sebagai manusia, tentu banyak dosa. Apakah hal ini bisa, apakah hal ini dibolehkan? Dan sering gelisah karena semua pasti akan dipertanggungjawab. Ya memang seharusnya begitu. Jadi setiap kita memang harusnya melakukan introspeksi diri. Melakukan introspeksi diri setiap saat. Dan orang yang masih merasakan kegelisahan dalam hatinya, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena hati orang yang tidak pernah gelisah lagi, ketika dia bermaksiat atau dia berbuat dosa, maksiat, dan tidak ada kegelisahan dalam hatinya, ini tanda bahwa hati ini mengalami sekarat. Sekarat sebenarnya. Dia sudah tidak merespon lagi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh jiwanya. Hati seseorang yang tidak lagi merasa gelisah, maka takutlah kepada Allah SWT. Bahwa hati yang seperti ini, sebentar lagi, tidak akan peduli dengan apapun maksiat yang dilakukan oleh pelakunya. Dan itu bersyukur kepada Allah kalau ada kegelisahan itu. Bersyukur kepada Allah kalau kita masih gelisah, ada gelisahan. Maka respon kegelisahan itu dengan memperbanyak istighfar. Perbaiki diri kita. Jangan dekati lagi perbuatan maksiat itu. Berhentilah melakukan perbuatan maksiat. Perbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Begitu caranya. Tapi kalau kita masih mengabaikan kegelisahan hati kita, padahal ini sinyal kebaikan yang Allah berikan pada kita, itu masih ada sinyal namanya itu. Kalau kita bermaksa kemudian hati kita gelisah, itu masih ada sinyal kebaikan dalam hati kita. Allah masih hidayah, beri hidayah hati. Karena ada orang yang bermaksa hatinya sudah tidak lagi merasakan kegelisahan itu. Subhanallah. Na'udzubillah. Jadi memang setiap kita harusnya melakukan hitung-hitungan terhadapnya. Kan saya pernah menyampaikan bahwa hari-hari kita ini sesungguhnya adalah kita sedang melakukan transaksi. Apakah kita mengalami laba atau rugi. Makanya setiap hari seharusnya kita menghitung diri kita. Ini makna dari kalimat Hitung-hitunglah diri kalian. Hisaplah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap. Oleh Allah SWT di akhirat. Nah, kita lewati hari ini. Apakah hari ini kita beruntung atau kita merugi. Kita harus hitung-hitung. Hitung kesalahan kita. Tidak perlu menghitung kebaikan. Tapi hitung kesalahan kita. Karena dengan menghitung kesalahan itu akan ketahuan nanti seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Allah SWT. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.